Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Mas Tupik ya Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah Elko Ini Rubicon 10.000 mikrofarad 50V Dan juga di video kali ini kita akan bahas juga mengenai Elko yang disusun secara seri dan paralel gitu ya Disini saya punya tempat Elko sekaligus Dan nanti saya akan susun seri dan paralel Dan kita akan cek tegangannya Apakah tegangannya bertambah Atau justru malah berkurang gitu ya Jadi banyak banget ya teman-teman yang bertanya di tiktok maupun di kolom komentar dari video-video saya Itu mengenai Elko yang disusun seri maupun Elko yang disusun paralel gitu ya Jadi seperti itu Jadi buat kalian yang penasaran dengan Elko yang disusun seri maupun Elko yang disusun paralel Kalian bisa nonton video ini hingga selesai Dan jangan di skip Supaya informasi yang saya berikan itu kalian bisa paham gitu ya Oke langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman ya Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah kita akan review dulu dari Elko yang satu ini Elko Rubicon ya Jadi kita akan cek dulu dari dimensinya Ini untuk dimensinya sekitar 5,5 cm ya Kemudian bukan dimensi mau saya panjangnya Ini panjangnya sekitar 5,5 cm Kemudian untuk dimensinya adalah 3 cm teman-teman ya Ini yang 50V ya Ini kalau yang 80V itu beda lagi untuk dimensinya Jadi kalau tidak salah yang 80V itu untuk dimensinya adalah 3,5 cm Sedangkan yang 50V itu 3 cm teman-teman ya Ini dari dimensinya seperti itu Kemudian kita akan cek dari kapasitansinya Untuk kapasitansinya Ini untuk pengecekan saya menggunakan mulut tester running M118A Kemudian kita arahkan ini selektornya ke pengukuran kapasitansi gitu ya Kemudian kita pasang probe merah ke plus kapasitor Dan kita pasang probe hitam ke minus kapasitor Ini pastikan untuk Elko nya tidak terisi muatan ya Jadi muatannya harus kosong supaya bisa terbaca gitu ya Ini kita tunggu dulu sampai si multi tester ini membaca kapasitansi dari Elko nya gitu ya Oke teman-teman jadi ini satu kapasitor ini nilainya adalah 9,80 mF ya Disini 9,80 mF Jadi kalau kita konversi ke micro itu 9.800 mF Jadi seperti itu teman-teman Kemudian kita akan cek tegangan kerja maksimalnya Jadi satu Elko ini 9,9800 mF ya Jadi kurang lebih sama seperti Elko SPL Yang sudah kita review di video sebelumnya ya Kalian yang belum nonton video review Elko SPL kalian tonton dulu untuk videonya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi ya Kemudian kita cek tegangan kerja maksimalnya Untuk pengecekan tegangan kerja maksimal disini saya menggunakan alat tester Volmax ya Seperti ini dan jika kalian berminat dengan alat ini kalian bisa membelinya untuk linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi dari video ini Oke untuk pembelian disini kalian akan mendapatkan kabel AC PLN seperti ini teman-teman angka 8 ya Disini kita akan pasang disini nanti dan kalian akan mendapatkan kabel tester ya yang sudah dilengkapi dengan capit buaya seperti ini ya Jadi seperti itu Oke kita pasang dulu untuk kabel PLN nya Kita pasang di sebelah sini Ya ini sudah ada stikernya jadi kalian gak usah bingung gitu ya Oke kemudian kabel tester nya kita akan buka dulu Seperti ini dan kita akan pasang yang prop merah kesini ya Dan prop hitam kita pasang kesini Kemudian ini kabel nya juga kita akan pasang capit buaya ya seperti ini Yang merah ya yang merah yang hitam yang hitam gitu ya Kemudian kita pasang prop merah ke plus kapasitor Dan prop hitam kita pasang ke minus kapasitor ini kebalik Oke seperti ini Kemudian kita nyalakan Alatnya kita nyalakan For lebih dulu Ya ini sudah nyala Dan disini saya kasih Laban ya Biar kelihatan gitu ya Ini kita nyalakan Ini saklar penisian ya Dan kita akan tunggu hingga kapasitansinya Kemuatan listrik yang tersimpan pada elko nya itu penuh gitu ya Untuk videonya ini saya akan cepetin ya Karena pengisiannya ini agak lama teman-teman Jadi semakin besar kapasitansinya Maka pengisiannya semakin lama gitu ya Jadi kalau elko nya ini besar ya Ini kan tadi terbaca 9.800 mikro farad ya Itu termasuk elko yang berkapasitansi besar ya Jadi pengisiannya semakin lama gitu ya teman-teman Jika kapasitansinya kecil Misalkan 1000 mikro Nah itu cepet teman-teman ya Jadi videonya tak cepetin Biar kalian gak nunggu terlalu lama Oke teman-teman ya Jadi setelah saya tunggu beberapa menit Dan elko nya sudah penuh Disini terbaca 6667 ya Dan saya sempat ragu Dan saya coba untuk membandingkan dengan pengukuran pada multitester ya Dan hasilnya ya sama ya 6.6V DC ya Jadi elko ini Elko Rubicon ini bisa kita supply Sampai tegangan 6.6V DC teman-teman Ya maksimalnya 6.6V DC ya Jadi seperti itu ya Kemudian kita akan buang dulu Muatan yang tersimpan Yang masih tersimpan Jadi kita akan buang dulu Nah nanti kita akan rangkai ya Kita akan rangkai dan Ini saya akan buang dulu Biar nanti bisa dicek kembali ya Kapasitansinya Jadi kalau misalkan masih tersisa muatan listrik Itu gak bisa ya Muatan masih tersisa Itu gak bisa dicek Jadi harus dibuang dulu Sampai benar-benar habis ya Jadi seperti itu teman-teman Ini untuk videonya tak skip dulu Nah dan kita akan lanjut Kita akan langsung lanjut Untuk memparalel Dan mempenseri paralel ya Dari elko nya Oke teman-teman ya Jadi ini untuk elko nya Sudah saya susun secara Seri paralel ya Jadi seperti ini teman-teman Kemudian kita akan cek dulu Dari kapasitansinya Untuk pengecekan kapasitansi Ini yang berub hitam Kita pasang di sebelah sini ya Dan berub merah Kita pasang di sebelah sini Ke plus kapasitornya Kemudian kita akan tunggu Berapa sih kapasitansinya Jika elko disusun Secara seri paralel Seperti ini Oke kita akan tunggu dulu Mungkin si multitesternya Membaca ya Kapasitansinya Setelah ini kita akan cek Tegangan Maksimalnya ya Jika elko disusun Seperti ini Oke kita akan tunggu Ini sudah mulai terbaca 3 milifarad Dan ya Disini adalah 9,09 milifarad Teman-teman ya Jadi kita akan tahan Kult ya 9,10 atau 9.010 mikrofarad Jadi seperti ini teman-teman Kemudian kita akan cek Untuk tegangannya ya Kita akan cek Untuk tegangannya Untuk yang berub hitam Kita pasang ke minus kapasitor Sebelah sini Dan perub merah Kita pasang ke plus kapasitor Di sebelah sini Ya Oke kita akan Pastikan dulu Oke seperti ini Kemudian kita akan cek Untuk Tegangan maksimalnya Berapa sih Tegangannya gitu ya Kita akan nyalakan Disini Kita nyalakan saklar Pengisian ya Dan kita akan tunggu Dan videonya ini Kita cepetin ya Biar kalian gak nunggu Terlalu lama Oke teman-teman Jadi ini Sepertinya ini Sudah penuh Dan disini terbaca 1,25 1,26 1,25 volt ya Volt DC ya Jadi jika Elko disusun Secara Seri paralel 4 buah Elko 4 buah Elko ya Yang disusun Seri paralel Itu Untuk kapasitasinya Tetap ya Mengikuti 1 buah Elko Dan untuk tegangannya Itu bertambah 2 kali lipat ya Jadi seperti itu teman-teman Untuk kesimpulannya Nah Jadi disini Saya ada pertanyaan ya Buat teman-teman Mungkin bisa dijawab Di kolom komentar Ini misalkan Saya tambahkan 2 buah Elko Di sebelah sini Ya Ini Dari 6 buah Elko Zikpad disusun Seri paralel Jadi ini Ditambahkan gitu ya Satu set lagi Berapa sih Kapasitasinya Dan berapa sih Tegangannya Mungkin teman-teman Bisa jawab Di kolom komentar ya Untuk mengetes Pemahaman dari teman-teman Setelah menonton Video ini Jadi seperti itu Silahkan tulis Di kolom komentar Oke teman-teman Itu tadi Video mengenai Pembahasan Mengenai Elko Yang disusun Secara seri Maupun Elko Yang disusun Secara paralel ya Jadi Kesimpulannya Jika Elko disusun Secara seri Maka tegangannya Akan bertambah Dan Kapasitasinya Akan berkurang ya Dan kemudian Jika Elko disusun Secara paralel Itu Kapasitasinya Bertambah Dan tegangannya Tetap ya Jadi seperti itu Dan mungkin itu saja Video dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan nantikan juga Video berikutnya Saya akan mereview Sebuah Elko Max School ya Ini Elko yang Banyak teman-teman Menantinya Berapa sih kapasitasi Dari Elko ini Apakah Elko ini Original atau enggak Jadi buat kalian yang penasaran Kalian bisa Click tombol Subscribe terlebih dahulu Supaya kalian tidak Ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Mungkin itu saja Video saya Kurang lebihnya Saya memaaf Saya Kirin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax